Hai semua, aku Tazza. Di video kali ini aku mau nge-review keratin smoothing spray dari Miranda. Nah, buat yang belum tahu, jadi Miranda baru aja ngeluarin keratin spray yang kayak gini. Jadi ini mengandung keratin dan juga argan oil yang katanya bisa ngebikin rambut kita jadi lebih halus dan juga lebih bercahaya gitu. Nah, di sini aku udah pakai sekitar satu mingguan dan aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih reviewnya di rambut aku. Nah, pertama-tama untuk packagingnya dia itu kayak gini. Jadi warnanya gold dengan perpaduan warna ungu gitu yang menurut aku cantik banget dan ini termasuk leave-on hairspray jadi kita nggak perlu bilas setelah kita pakai. Dan untuk di belakangnya dia itu kayak gini, jadi mereka udah nyantumin benefit-nya, terus ingredients-nya, cara pakenya. Nah, di sini mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang kecil banget. Aku bakalan bacain aja gimana sih cara pakenya dan menurut aku ini gampang banget sih. Setelah kalian selesai keramas ataupun kalian lagi di rambut yang kering juga kalian bisa apply. Tinggal kalian semprotin aja ke rambut kalian yang basah atau yang kering dari batang rambut dari setengah sini sampai ke ujungnya. Terus kita tinggal tunggu aja dan udah deh rambut kita udah jadi. Nah, sebenarnya aku udah catokan kemarin dan aku udah pakai si Miranda Keratin Spray ini di setengah rambut aku. Jadi rambut aku yang sebelah sini aku pakein si Miranda dan yang sebelah sini aku nggak pakein Miranda. Kalian bisa lihat nggak sih bedanya apa? Nah, menurut aku untuk yang si Miranda ini dia bikin lurus rambut aku tuh jadi jauh lebih lama dan yang ini yang aku cuma pake hair oil aja. Dia ini masih apa ya, udah mulai ikal lagi sedangkan yang ini masih jauh banget lebih lurus. Dan kalau kalian pegang... Nah, kalau aku pegang menurut aku untuk yang aku pakein Miranda ini jauh banget lebih lembut dan bener-bener nggak ada kasarnya sama sekali di bagian ujung rambut ini. Tapi sedangkan yang ini, ini menurut aku masih kasar banget kalau aku pegang. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk shiny-nya yang ini jadi jauh banget lebih hitam. Sedangkan yang ini kayak apa ya, masih kering banget gitu loh. Padahal hair oil yang aku pake menurut aku lumayan pricey dan itu salah satu merek terkenal di Indonesia juga. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih liat ke kalian gimana sih dia spray-nya. Nah, jadi kayak gitu dia bentuk spray-nya. Jadi, dan menurut aku kalau untuk wanginya juga enak banget. Kayak wangi apa ya, wanginya bener-bener harum. Dan menurut aku biasanya kalau aku nyatok tanpa pake si Miranda ini kayak rambut aku tuh jadi bau gosong. Tapi menurut aku setelah aku pake si Miranda, rambut aku jadi nggak terlalu bau gosong gitu lagi. Nah, aku bakalan kasih liat ke kalian. Yang ini kan aku udah pakein si Miranda-nya kemarin dan aku bakalan cobain di rambutku yang ini. Nah, biasanya aku pakenya dari aku olesin di tangan dulu. Nggak langsung aku spray ke rambut aku supaya nanti hasilnya tuh nggak lepek banget gitu loh. Nah, aku bakalan kasih liat ke kalian gimana sih hasilnya di rambut aku yang belum aku pakein si Miranda-nya kemarin. Tuh, kalian bisa liat kan tadi itu bener-bener kering banget dan sekarang jadi jauh banget lebih shiny dan menurut aku jadi jauh lebih lembut. Nah, yang aku suka juga si spray ini bener-bener harganya affordable banget. Aku beli kalau nggak salah sekitar 16-20 ribuan aja. Kalian udah bisa dapetin satu pieces dari botol, satu pieces si Miranda spray ini. Nah, itu dia. Tadi kalian udah bisa liat kan perbedaan before dan after setelah aku pakai si Miranda Keratin Smoothing Spray ini di rambut aku yang aku belum pakein. Dan menurut aku untuk harganya juga bener-bener affordable banget. Bener-bener cuman kurang dari 20 ribuan kalian udah dapetin produk ini. Yang menurut aku cukup worth it buat kalian cobain. Karena dia bikin rambut aku jadi jauh banget gitu loh, lebih lembut dan lebih shiny kayak rambut sehat gitu. Walaupun aku sering nyatok. Dan menurut aku kalau kalian suka catok lurus kayak aku, ini berguna banget. Dia bikin rambut kita tuh lurusnya jadi lebih lama. Tapi kalau misalkan kalian suka curly rambut, menurut aku ini kurang cocok karena dia bikin rambut kita jadi lebih lembut. Dan bikin curly-annya jadi cepet loss atau cepet hilang gitu loh curly-annya. Dan menurut aku yang aku suka juga selain harganya affordable, dia itu bener-bener compact banget buat dibawa kemana-mana kayak gampang dan kecil. Dan ini bisa dipake kapanpun asalkan kalau misalkan kalian belum keramas 3-4 hari jangan pake ini nanti rambut kalian jadi lebih lepek. Nah segitu aja sih review dari aku menurut kalian gimana? Kalau kalian tertarik buat cobain atau kalian punya komentar dan pengen kasihin aku rekomendasi aku review. Apalagi sih setelah ini kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax